dirusah ya kemudian mungkin sampai Gabriel berikutnya Yauhar saya persilahkan Elisa singkat padat Oke terima kasih Pak selamat siang Pak Nadiem Padularso saya Elisa saya kebetulan guru untuk guru biologi tapi menggunakan kurikulum Cambridge ASA level nah kebetulan keluarga saya juga backgroundnya pendidikan tapi bedanya mereka guru-guru di sekolah negeri dan ketika saya membandingkan gitu Pak antara yang saya lakukan di sekolah saya dengan saudara-saudara saya wah saya nenek saya di sekolah negeri di masa pandemi itu jauh berbeda Pak yang kadang saya tuh merasa prihatin gitu dengan mereka yang kadang cuma ngasih soal di LKS suruh baca karena mereka bilang jangankan untuk Google Meet setiap hari seperti yang saya lakukan gitu untuk cari di YouTube aja kuota mereka pun nggak cukup gitu saya takut ada ketimpangan antara dos yang sekolah di sekolah swasta dengan kurikulum internasional dengan sekolah negeri gitu Pak itu gimana sih Pak cara mengatasinya dan apa kiat-kiat yang harus saya lakukan sebagai guru dan juga teman-teman dan saudara saya yang gurunya di negeri gitu Pak untuk supaya anak-anak kita tetap bisa punya kualitas pendidikan yang sama makasih Pak terima kasih berikutnya Veronica ini ada pertanyaan silakan ya perkenalkan saya Fernie saya kampus tujuan Universitas Diponegoro asli orang NTT Pak disini saya mau berbagi pengalaman dengan karena ibu saya seorang guru jadi di NTT ini kami kebetulan di Kecamatan Rewe ya Pak jaringan ini susah Pak dengan adanya sekolah online ini jadwal ibu saya itu kan ke sekolahnya mengajar kelas 4 dan ke sekolahnya hanya Jumat dan Sabtu tetapi beliau harus ke sekolah walaupun di masa pandemi setiap hari Pak karena anak kelas 4 anak didikannya ini Pak banyak yang belum bisa membaca Pak tahu huruf saja belum ada Pak jadi saya kadang harus bertengkar dengan beliau karena harus mengantar dia ke sekolah pagi untuk mendidik jadi dia bilang itu tugas saya mendidik apapun situasi mereka bagaimana mereka tidak bisa membaca saya harus bantu mereka supaya mereka bisa membaca tetapi kan begini Pak bagaimana mau membantu sementara sekolah ini sekolah online sudah dua tahun mereka tidak punya HP sekolah harus sekolah online tadi seperti yang teman sebelumnya bilang ini kuota saja ini harus punya kuota mereka HP saja tidak punya Pak nah banyak guru-guru muda kemudian saya bilang ke mama bagaimana kalau lempar saja ke guru-guru muda kan kesian sudah tua kebetulan orang tua saya sudah tua Pak tetapi beliau bilang selama saya masih bisa mendidik apalagi ini masih sekolah dasar ya saya didik dulu tetapi sampai dengan sekarang belum ada perubahan dari anak-anaknya Pak kadang beliau suruh datang ke rumah suruh saya harus bantu sementara saya juga harus berkuliah Pak jadi saya kadang sering beda pendapat dengan beliau Pak jadi bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh kementerian pendidikan atau dinas pendidikan untuk membantu anak-anak yang betul-betul di tempat yang sinyal tidak ada dan tidak bisa untuk kuliah online Pak jadi itu saja pertanyaan dari saya terima kasih baik terima kasih ya banyak kengerian ketakutan kegundahan begitu ya saya lihat Mas Menteri tadi muncul dengan solusi saya berharap teman-teman itu suatu kenikmatan ya diberi tantangan itu ya Anda bisa berbuat lebih banyak dan LPDP juga diarahkan Mas Menteri ya waktu itu mengirim ya Putra Putri Terbaik Bangsa Mas WS1 untuk ke daerah-daerah membantu SD maupun SMP ya dengan program kampus mengajar berikutnya Dirisa ya saya persilahkan selamat siang Pak Nadiem nama saya Dirisa tujuan studi di UCLA program Master of Laws pertanyaan saya singkat gimana sih Pak cara untuk jadi menteri Pak dalam artian apa langkah-langkah yang harus saya ambil setelah saya menyelesaikan studi saya untuk bisa menjadi menteri khususnya untuk orang yang nggak punya koneksi ke partai politik gitu Pak jadi kayak apakah saya perlu menjadi pengusaha seperti Pak Nadiem misalnya sampai mendapat perhatian dari pemerintah atau gimana gitu Pak terima kasih saya ragu kalau Mas Menteri tahu juga how to-nya baru saya mau bilang itu oke saya coba ya jawab yang pertama oke tiga dulu saya persilahkan Mas Menteri oke ketimpangan bagaimana mengatasi ketimpangan ini ini mungkin saya harus jawab pertanyaan mengenai ketimpangan dan mengenai sekolah online ini nyambung nih ya jadinya saya mau bilang pertama kali bukannya dikhawatirkan ada ketimpangan ada ketimpangan dan ketimpangannya parah dan diperburuk dengan pandemi dan sekolah online oke itu adalah realitanya jadi nggak usah kita manis-manisin gitu ketimpangannya udah lebar setelah pandemi tambah lebar oke jadi ini adalah masalah utama dan alasan kenapa selama 8 bulan saya udah datang ke semua daerah membantu memaksa sekolah untuk buka saya sering sekali marah-marah sama kepala daerah yang masih menggelarkan sekolah online padahal anak-anaknya ada satu nggak punya internet atau nggak punya HP untuk yang nggak punya HP dan nggak internet itu nggak bisa sekolah harus dilakukan secara fisik di daerah-daerah seperti itu dan tidak ada alasan lagi gitu sekarang secara hukum SKB 4 Menteri semua sekolah hampir 95% dari sekolah sudah bisa tetap buka kenyataannya sekarang masih banyak pemerintah daerah yang masih was-was mengenai itu jadi tugas saya ini adalah datang ke satu persatu mencoba meyakinkan mereka bahwa resiko learning loss dan resiko ketimpangan ini jauh lebih besar daripada resiko COVID pada saat ini kepada anak-anak ini karena permanen gitu dampaknya jadi itu yang pertama jadi itu cara solusi pertama adalah hilangkan pembelajaran online itu dulu nggak usah repot-repot mengoptimalkan online nggak kita stop pembelajaran online sekarang balik karena COVID sudah turun berarti kita nggak bisa lagi balik sektor kalau mal buka bioskop buka nggak ada alasan sekolah nggak buka ya nah inilah menjadi tantangan utama kami sekarang untuk meyakinkan satu persatu padahal aturannya udah wajib dibuka ya untuk yang gurunya sudah divaksinasi lengkap seperti teman-teman harus tahu bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengoperasikan atau punya kewenangan mengoperasikan sekolah sekolah itu ada di PMD ya itu jadi satu hal yang mohon dimengerti gitu ya kedua adalah bagaimana caranya kita bridging ini ke timpangan ada berbagai macam cara sebagian dari ini adalah untuk mengejar ketertinggalan di masa pandemi salah satunya dengan program kampus mengajar tadi dimana kita mengirimkan pasukan baru talenta-talenta seperti teman-teman di sini yang mau 6 bulan di berbagai macam daerah membantu murid-murid di SD dan SMP membantu gurunya untuk melakukan one-on-one tutoring ya untuk mengejar ketertinggalan di numerasi literasi dan juga pendidikan karakter mereka jadi itulah satu program yang sedang kita coba ini prototype dan tahun depan akan kita perbesar lagi untuk mendukung karena kasian guru-gurunya kan banyak yang tidak bisa melakukan one-on-one mentoring bimbingan belajar yang lebih per individu terutama untuk anak-anak yang paling ketinggalan jadi kita kirim pasukan dari universitas kedua adalah mau nggak mau kurikulumnya ini harus berubah kurikulumnya kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita kurikulumnya harus jauh lebih fleksibel harus boleh mundur 1-2 tahun kalau dia ketinggalan dan boleh maju 1-2 tahun kalau dia udah kecepatan jadi ini adalah suatu filsafat baru dari Merdeka Belajar di mana kurikulum ini harus jauh lebih fleksibel guru-guru dan kepala sekolah harus diberikan lebih banyak kewenangan untuk memutuskan mau mengalokasikan waktu berapa untuk materi-materi tertentu untuk mengajar ketertinggalan fleksibilitas itu harus diberikan kepada sekolah sama seperti kita memberikan fleksibilitas penganggaran dengan dana bos ke sekolah sama juga dengan kurikulum harus diberikan kemerdekaan bagi sekolah untuk memilih aspek-aspek dari kurikulum yang relevan dan seberapa cepat itu harusnya tergantung masing-masing guru bahkan bukan sekolah masing-masing guru harus bisa menentukan mau secepat atau selambat apa mereka maju dalam standar pencapaiannya ketiga adalah ketimpangan adalah digitalisasi memang di berbagai macam daerah ada isu dengan koneksi internet tetapi banyak mayoritas daripada area sudah ada akses pada internet dan disinilah kita harus mempersiapkan laptop-laptop projector-projektor sehingga paling tidak ya paling tidak mereka punya akses yang sama dia karena punya laptop-laptop di sekolah guru-gurunya punya akses materi-materi yang sama gurunya bisa memproyeksikan konten-konten yang menarik untuk murid-muridnya dimanapun jadi ini program digitalisasi sekolah ini kita bukan cuma membuat super app untuk sekolah-sekolah tetapi yang akan membantu memanage sekolah ini dengan cara yang lebih baik kita juga harus memberikan alat TIK-nya untuk mereka menggunakan sehingga baik murid-murid maupun guru-gurunya lebih penting lagi gurunya ya daripada muridnya ya untuk bisa menggunakan ini bisa mengakses internet sementara kita mengejar akses internet yang yang masih blind spot blind spot dan itu maka waktu lebih lama dan bukan di bawah kementerian saya jadi itu mungkin tiga elemen yang harus didorong dan sisanya adalah transformasi seperti as usual yang mau kita lakukan perubahan dan regenerasi guru guru-guru barunya harus yang terbaik yang guru baru yang menggantikan guru pensiun kepala sekolah yang akan sekarang keluar dari aluminya guru penggerak kepala sekolah dan pengawas jadi generasi leadership ini akan diregenerasi jadi nanti daerah-daerah hanya bisa mengangkat dari talent pool dari guru penggerak untuk kepala sekolah dan pengawasnya sehingga kepemimpinan orang terpenting ya di dalam seluruh sistem pendidikan saya bukan saya bukan menteri bukan kepala daerah bukan kepala dinas orang satu orang yang harus kita pilih yang terpenting itu sebenarnya kepala sekolah karena dia adalah yang ada di situ yang tugasnya adalah untuk mendorong perubahan di dalam sekolah tersebut perubahan terhadap guru-guru yang ada di sekolah tersebut dan itu adalah change agent yang kita butuhkan pertanyaan terakhir cara menjadi menteri gimana? saya gak tahu nih jawaban gimana saya gak punya koneksi politik sama sekali gak punya background politik sama sekali alhamdulillah saya diberikan keberuntungan untuk bisa membangun suatu perusahaan yang merubah cara orang mencari nafkah cara small business dan UMKM mencari nafkah dan itu itu menurut saya itu adalah track record saya gitu jadi saya gak punya track record politik saya punya track record bisnis tapi bisnis yang punya dampak sosial yang menciptakan jutaan lahan pekerjaan jadi itu mungkin yang dilihat oleh Pak Presiden pada saat dia meminta saya mengambil posisi ini dan juga karena saya muda saya lebih mungkin mungkin saya lebih mengerti masa depan dan apa seperti perubahan teknologi yang akan terjadi saya dalam posisi yang cukup unik untuk bisa mendorong perubahan di dalam sistem pendidikan kita dan Pak Presiden juga tahu saya orangnya lumayan nekat jadinya dan jarang takut sama sama kritik atau resistensi jadi berani mengambil tindakan jadi Pak Presiden waktu saya tanya sama Pak Presiden benar Pak Presiden orang seperti saya saya kan orangnya lebih pendobrak Pak Presiden bilang itulah alasan kenapa saya mau kamu Nadiem untuk memposisikan dalam posisi ini karena bawaannya Mas Nadiem itu adalah untuk mendobrak jadi itu yang kita butuhkan di dalam dunia pendidikan jadi itulah saya gak bisa kasih advice gimana jadi menteri tapi ya yang udah pasti di luar jalur politik dan sekarang semakin besar yang di jalur non-politik sepertinya kesempatannya lebih besar semakin setiap administrasi semakin besar yang non-political dan menurut saya kita harus menjadi jagoan di dalam bidang kita apapun bidang kita harus menjadi diferensiasi dan jagoan di bidang kita by the way ini bukan cuman buat jadi menteri di dalam apapun karir apapun kita gak akan mungkin bisa sukses kalau kita tidak menjadi seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang dan sukses dalam bidang itu dan satu-satunya cara untuk menjadi menguasai dalam suatu bidang adalah untuk mengikuti bidang yang benar-benar membuat kita terdorong untuk berkreasi gak mungkin orang-orang itu gak ada yang jadi jago mengerjakan sesuatu yang mereka cuman mengerjain cuman karena orang tuanya maksa mereka atau karena teman-teman yang merasa ini hot sector itu gak ada orang kayak gitu gak ada yang pernah jadi muncul nanti sukses orang-orang yang muncul dan sukses selalu orang yang mendengarkan isi hatinya jadi dia bekerja itu karena ada motivasi yang di dalam dirinya bukan karena di pressure dari luar dan authenticity itu luar biasa pentingnya dalam mencapai kesuksesan jadi itu mungkin bukan cara jadi menteri tapi cara jadi sukses overall menurut saya adalah kita benar-benar ngikutin isi hati kita bukan orang tua bukan peer pressure teman-teman bukan hot sector apalagi yang lagi hot sekarang untuk diikutin enggak kita benar-benar ngikutin apa yang kita cintai itulah caranya jadi jago di bidang tertentu baik terima kasih mas menteri saya tadi sempat menghitung ada 55 lagi pernahnya tentunya bukan main ini saya kalau boleh saya akan ambil 5 tapi singkat aja ini sekarang saya akan post-post sampai 155 ya mas Jukri mohon izin nanti foto terakhirnya 5 menit saja Gabriela saya persilakan mohon ada yang bocor kelihatannya di mute ya silakan baik terima kasih banyak kesempatannya nama saya Gabby asli dari Makassar tujuan sekolah Harvard University di Medical School ambil program master di bidang imunologi saya mau bertanya karena congrats itu nomor 1 medical program di dunia imunologi lagi good job itu jauh lebih sulit dari masuk program saya waktu itu ya business school itu jauh lebih gampang masuknya daripada medical school so congratulations ya ya saya mau bertanya karena Pak Nadiem saat ini kan sejak beberapa bulan lalu juga membawahi bidang research jujurnya saya saat ini cukup kaget sih melihat di sini biomedical research untuk di level Harvard ini ternyata sudah sangat semaju dan se-advanced itu gitu sedangkan maksudnya saya sudah berkomitmen untuk balik ke Indonesia tapi di sisi lain saya juga menyadari bahwa di Indonesia saya akan sangat terbatas dengan fasilitas dan resource buat research biomedical research dibandingkan di sini dan maksudnya level fasilitas yang dimiliki researcher Indonesia dibandingkan dengan di US itu masih sangat jauh gitu jadi kira-kira saya penasaran aja gitu apa ada plan pemerintah untuk anggaran research atau pengembangan sains ke depannya gitu gimana gitu Pak baik terima kasih lanjut ya Mas Jauhar siap selamat siang waktu Indonesia selamat pagi dari Inggris Pak Menteri salam kenal saya Erza Pak tujuan studi di University of Edinburgh untuk Marine Systems and Policies saya punya satu pertanyaan untuk Pak Menteri bagaimana cara kita untuk melatih diri sendiri supaya kita bisa sensitif terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita dan menghasilkan inovasi yang tepat guna karena saya lihat sekarang sepertinya orang-orang banyak yang seolah-olah semua solusi itu harus berdasar harus ber base on apps gitu Pak jadi semua orang berlomba-lomba bikin aplikasi padahal mungkin bukan itu solusi yang dibutuhkan jadi gimana sih Pak caranya untuk kita bisa menghasilkan solusi yang tepat guna gitu aja Pak terima kasih terima kasih Rohana saya persilahkan baik selamat siang Pak perkenalkan nama saya Rohana saya program studi tujuan S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pertanyaan saya Pak Nadiem saya secara pribadi saya belum pernah sekolah di Indonesia meskipun selama saya bersekolah di Indonesia saya selalu bersekolah di sekolah terbaik salah satunya S102 di UI berbeda dengan Pak Nadiem yang sudah sekolah banyak jam terbangnya sekolah di luar negeri dan bahkan berkesempatan sekolah di sekolah terbaik pertanyaan saya Pak Pak Nadiem sebagai seorang yang pernah mengeyam pendidikan di luar negeri sebenarnya apa sih Pak yang poin titik permasalahan yang membedakan hasil akhir anak-anak hasil didikan dalam negeri dan luar negeri dimanakah yang menjadi permasalahannya mengapa kita masih tertinggal dan pertanyaan saya Bapak Nadiem sebagai seorang entrepreneur dan sebagai seorang bagian dari akademik bagaimana dengan modal dan aset dan dengan segala kendala yang ada di Indonesia saat ini kita bisa akhirnya bersaing dan bahkan menjadi partner yang seimbang dengan negara-negara yang maju ke depannya supaya kita tidak terjajah dan tidak terugikan terima kasih mantap terima kasih Muliana berikutnya ya ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelumnya saya siapa dulu Mas Menteri tahun lalu kita ketemu Pak di acara wisuda LDR Najwa Sihab dan waktu itu Bapak memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada saya Bapak saya berpidato di depan Mas Menteri itu saya sekarang jadi award Pak Alhamdulillah nah langsung saja saya ingin bertanya ini terkait dengan salah satu nilai dari LPDP integritas sepenting apa sepenting apa si poin integritas itu nilai integritas dimiliki oleh seorang pemimpin nah mungkin ini Bapak sebagai seorang Menteri tapi kalau nantinya saya ingin terjun di dunia politik dimana anggapan masyarakat itu di luar sana menganggap bahwa banyak orang yang tidak terlalu suka dengan orang yang jujur pola kepemimpinan yang tidak terlalu jujur utamanya itu di dunia politik nah ini tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat menantang bagi saya Pak karena di satu sisi saya itu ingin terjun di dunia politik nah tapi coba lihat faktanya sekarang Pak ada orang akademisi yang terjun di dunia politik eh ujung-ujungnya dia korupsi nah ini membuat saya bingung Pak seharusnya saya harus bagaimana integritas itu harus saya terapkan bagaimana caranya ketika saya turun nanti di dunia politik karena ini masih dilema Pak saya mau terjun di dunia politik atau di dunia akademisi karena dunia politik itu bisa dikatakan dunia yang banyak orang yang tidak terlalu jujur katanya seperti itu Pak mungkin bisa ada masukan untuk saya Pak Dilarso terima kasih Pak cukup jelas ya nah satu lagi Mas Jody Muhammad Jody ya terima kasih selamat pagi Mas Menteri Nadiem perkenalkan nama saya Jody sekarang sedang studi di University of Pennsylvania UPenn jurusan pendidikan Teaching, Learning, and Leadership sekarang saya sedang berkonsentrasi dan mempelajari tentang personalized learning dan saya langsung teringat dengan kebijakan Mas Menteri yaitu Werdeka Belajar yang menurut saya sangat-sangat inovatif nah tapi pertanyaan saya sekarang adalah apakah Mas Menteri dan juga Kemandikbud Ristek memiliki rencana untuk mengadopsi Merdeka Belajar atau personalized learning bagi siswa titwi dari K-12 dalam waktu dekat atau di masa mendatang maaf bisa diulang lagi maksudnya Pak sekali lagi tadi gak jelas oh ya untuk pertanyaannya jadi apakah Mas Menteri dan jajaran dari Kemandikbud Ristek memiliki rencana untuk memasukkan merdeka belajar atau personalized learning ke dalam kurikurum K-12 bagi siswa titwi K-12 dan juga karena sekarang saya sedang pandemi di Amerika Serikat itu konsep sekolah micro school itu sekarang sedang menjamu sekali dan sekarang saya juga tertarik untuk membawa konsep ini ke Indonesia apakah dari Kemandikbud Ristek memiliki payung dan juga inkubator bagi pelaku usaha sekolah inovatif untuk bisa mendidikan sekolah di Indonesia terima kasih boleh ingetin saya maksudnya micro school itu apa small pots gitu kalau kalau small pots itu dia hanya regu belajar guru belajar sendiri mas tapi kalau untuk micro school itu udah jadi sekolah formal disini tapi memang saiznya antara homeschooling dan juga professional school jadi dia dalam grup kecil juga berapa orang belum ada role universal jadi tapi kalau sekarang kebanyakan itu dari mulai 8 sampai belasan jadi itu oke 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 ini saya udah catat nih semua di note saya kan biasanya kalau kalau menteri yang lain kan biasanya videonya di belakang gitu ada tim yang ngatur ini saya one man show disini note saya ada disini saya share tweet sendiri oke jadi note yang pertama oke biomedical research anggaran research nah ini jawaban singkatnya adalah walaupun RISTEC itu ada di kementerian Kemendikput RISTEC mayoritas daripada anggaran jauh lebih besar itu ada di BRIN badan research kita jadi execution bodinya untuk research yang dilakukan oleh government itu adalah BRIN ya ini yang baru dibentuk dan independent BRIN itu langsung mereport kepada Pak Presiden tapi regulasi dan itu kita dukung dari Kemendikput RISTEC Kemendikput RISTEC tapi yang mengeksekusi riset hanya di dalam perguruan tinggi jadinya kolaborasi antara Kemendikput RISTEC itu adalah Kemendikput RISTEC memastikan bahwa talenta riset dan peneliti dalam universitas bisa mendukung program strategis dari BRIN jadi gitu jadi kalau dilihat Kemendikput RISTEC anggaran penelitian itu sebenarnya sangat kecil gak banyak sama sekali dan itu memang satu masalah yang sangat sulit dihadapi karena memang total research funding kita itu sangat kecil apalagi buat negara sebesar ini dan itu suatu hal yang dengan keterbatasan anggaran sekarang di Indonesia karena masalah pandemi ini merupakan isu yang kita harus keluar dulu dari pandemi sebelum kita memikirkan merealokasikan ini karena semua anggaran kita dikerahkan untuk penanggulangan pandemi dulu di masa ini jadi memang sulit tapi rencananya apa sebenarnya kalau kita harus memilih apa dengan segala keterbatasan anggaran dan lain-lain fokus research itu apa satu adalah kita harus benar-benar fokus kepada beberapa topik dan Pak Presiden telah mengarahkan beberapa area fokus prioritas yang menurut saya sangat tepat beberapa area itu adalah satu adalah digitalisasi apapun yang hubungan dengan transformasi digital karena itu hubungannya semua dengan produktivitas kedua adalah green economy ini adalah perubahan iklim apa yang akan terjadi pindah dari fossil fuel ke renewable energy semua hal yang dengan transisi energi dan dampak kepada planet kita tentunya buat generasi muda kita harus menyadari walaupun generasi boomer masih belum mengerti ini ini climate change akan membuat corona seperti kayak kayak digigit seolah nyamuk oke gak bakal dibandingnya apa yang akan terjadi di dalam 10-20 tahun dengan perubahan iklim ya benar-benar covid itu akan kayak kayak gigitan nyamuk dibandingkan dampak daripada perubahan iklim nah ini berarti harus menjadi area fokus kita satunya lagi adalah blue economy bagaimana kita menggunakan marine kita secara sustainable dan baik dan tentunya SDM salah satunya adalah dengan kesehatan jadi itu beberapa big area of research yang terpenting menurut saya yang untuk survival kita jadi harus terfokus kepada daerah itu untuk itu kita harus menginvest kepada infrastruktur tapi karena kita gak punya segitu banyak anggarannya kita harus benar-benar shared infrastruktur dimana kita membuat beberapa tempat-tempat yang world class tapi bisa di-share dengan berbagai universitas dan fasilitas research dan BRIN juga punya filsafat yang sama dan kami akan bekerja sama untuk memastikan bahwa kita jangan bikin semuanya di HR-HR habis itu gak ada yang jadi world class kita bikin beberapa yang world class yang bisa di-share oleh research institute dan juga universitas jadi itu mungkin beberapa arah filsafat mengenai research kedua gimana cara melatih diri sendiri untuk sensitif kepada lingkungan kita biar semua solusi kayaknya mau bikin aplikasi jadi gini memang bawaannya semua orang adalah setiap solusi itu kita bikin aja aplikasinya gak semua punya solusi teknologi solusi teknologi itu hanya mendukung suatu inisiatif yang mau kita perbesar dampaknya dan skalanya jadi teknologi itu selalu bisa memperbesar skala daripada intervensi itu nah itu yang dimana aplikasi itu masuk tapi intervensinya bisa bukan aplikasinya intervensinya mungkin konten dalam aplikasinya atau bahkan suatu inisiatif yang offline tapi aplikasi itu bisa meneskalakan inisiatif itu secara besar jadi caranya melatih diri agar sensitif terhadap itu adalah pertama selalu problem fokus dulu semua pengambil kebijakan semua entrepreneur itu sama kita harus problem fokus apa permasalahannya prioritize itu problemnya dan mencari solusinya dulu nanti solusinya itu adalah teknologi apa tidak masalah lain tapi kita harus menemukan dulu apa yang menurut kita punya kesempatan terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut jadi being very problem fokus jangan solution oriented jangan langsung gimmick oriented kita mikir dulu mendalami masalahnya ini apa dan berdasarkan masalah itu pas sudah ketemu apa yang mungkin akan membantu dengan effort yang paling kecil untuk bisa berdampak paling besar itu baru kita tentukan itu jangan langsung lompat yuk kita bikin aplikasinya banyak banget aplikasi yang gak ada gunanya sama sekali yang dibuat orang karena mereka gak memikirkan apakah benar itu meng address root cause problem daripada permasalahan itu dan cara melatih diri sendiri ya harus turun ke lapangan harus benar-benar menyadari kayak saya baru aja kemarin itu nginep di rumahnya guru di Jogja lalu minggu kedepannya lagi saya nginep di tengah-tengah hutan di Jambi sama anak-anak rimba di Jambi langsung berinteraksi bermain dengan mereka dan dari situ banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dengan langsung terjun ke lapangan langsung bicara sama guru-guru gitu saya suka selalu bilang ini kalau kurikulum baru itu siapa yang akan evaluasi ya bukan pakar-pakar doang yang lebih penting lagi dari pakar-pakar adalah guru-guru yang akan mengevaluasi kurikulum itu baik apa tidak wah untuk mereka kok jadi mereka yang harus memberitahukan ini membantu mereka mereka apa tidak jadinya being user-oriented sangat user-oriented memikirkan kepada orang yang kita mau bantuni siapa gitu dan menaruh kita diri kita dalam posisi mereka itu luar biasa pentingnya untuk melatih diri sendiri oke apa yang membedakan pendidikan dalam negeri dan luar negeri oke ini bisa dua hari saya menjelaskannya oke macam-macam nggak bisa saya satu dimensional aja ya fasilitas lebih baik tapi itu mungkin ya nomor tiga nomor empat yang terutama membuat itu lebih baik adalah guru-guru selalu guru dulu manusia dan SDM yang ada di situ guru-guru yang yang punya filsafat bahwa murid-muridnya itu harus berpikir secara kritis berarti harus menantang gurunya menantang materinya berdiskusi dan berkarya itu yang sebenarnya mau kita lakukan dengan kampus merdeka sama aja sih arah perubahan kita tapi udah punya guru yang berkualitas yang udah memiliki asas itu dan malah mendorong perbedaan pendapat mendorong perdebatan di dalam ruang kelas mereka dosen-dosen seperti itu yang yang di negara-negara maju itu udah jauh lebih banyak itu sebenarnya yang kuncinya di situ sisanya fasilitas segala oke lah riset itu lebih dampak tapi di pendidikan bukan itu variabel terpentingnya lebih SDM SDM pengajarnya dan yang kedua adalah lingkungan teman-temannya jadinya kualitas daripada dan motivasi daripada masing-masing muridnya itu school community dan dari mereka seberapa diverse school community itu secara agama etnisitas latar belakang ekonomi diversity itu di negara-negara maju diversity tersebut jauh lebih mencampur ya dan dari kebinekaan itu timbulah kekuatan baru dari orang-orang yang keluar daripada sistem-sistem pendidikan itu jadi dia keluar dengan otak yang jauh lebih terbuka gitu bukannya malah lebih tertutup gitu ada banyak lagi alasannya tapi saya gak punya waktu untuk menjelaskan semua hal pokoknya yang mau kita lakukan untuk close the gap itu dan ini menjawab bagian kedua pertanyaan ini gimana cara kita compete dengan mereka ya kita gak bisa linear kalau kita mau compete ya kalau kita terus aja ngejar ketertinggalan kita sampai sampai 20 tahun 30 tahun lagi ya gak kekejar-kejar jadi gak ada gunanya kita cuma ngejar aja mereka caranya adalah untuk ngambil jalan pintas kita harus lompat ke tempat yang mereka mau lakukan makanya sekarang Indonesia harapan saya kita menjadi inovator dalam dunia pendidikan dimana sekarang universitas itu bisa dimana aja di dalam NGO di dalam research project dalam industri itu S1 itu sekarang udah unbundle kita udah pecah-pecahin sekarang per semester dan sekarang semua bisa menjadi universitas bukan hanya kampus nah itu yang harapannya salah satu lompatan besar kita untuk bukan jangan ngejar-ngejar aja ketertinggalan kita mau jadi pionir dong sekali enaknya kita kita di belakang adalah kita lebih gampang mengambil resiko gitu loh karena kita dari belakang jadi kita bisa mengambil resiko lebih besar kita bisa melakukan lompatan seberapa penting integritas gimana ya menjawabnya ya kalau kita gak punya integritas apalagi yang kita punya tadi penjelasan saya mengenai coba ini mungkin yang terakhir deh saya jawab saya jawab dulu yang personalized learning buat Ketua lalu saya balikin integritas ini sebagai pertanyaan terakhir personalized learning ya pasti kalau merdeka belajar itu artinya adalah segmented atau personalized learning itu adalah aspirasinya nah itu makanya kita ingin guru itu boleh milih mau mau turun seberapa jauh mau nak atau mempercepat seberapa cepat jadi terserah mereka gitu itu sebenarnya arahnya daripada transformasi kurikulum dan proses pembelajaran yang mau kita lakukan kita menyediakan berbagai macam super app untuk guru-guru dan sekolah agar guru-guru itu bisa mengetes anaknya secara berjenjang itu kapanpun dia mau ya bukan high stakes testing tapi assessment aja untuk mengetahui murid-murid mereka itu di level marana biar mereka punya database evidence untuk bisa mensegmentasi mungkin satu grup murid-murid mereka udah kecepatan ada satu grup yang perlu sedikit lebih lambat gitu di dalam ruang kelas pun nah itulah hanya bisa dengan teknologi kita memberikan tool-tool kepada guru untuk mengetahui murid-muridnya dengan data driven analysis dan segmentasi dari situlah dia bisa memecah-mecah kelasnya dia agar semuanya mendapatkan optimal yang lebih tinggi jadi yes personalized learning is deeply di dalam filsafat perubahan pembelajaran kita bukan personalized semuanya satu per satu tapi ke arah personalisasi ya mungkin mulainya segmentasi dulu baru personalisasi nah balik ke integritas kalau kita gak punya integritas kita gak punya apa-apa honestly jadi alasan kenapa kita di dalam Kemenik Putri Stek bisa melakukan begitu banyak perubahan hanya dalam dua tahun terakhir di dalam masa pandemi itu adalah karena tim kita punya integritas yang tinggi integritas adalah yang membuat kita walaupun ditembak-tembak dari luar karena berbagai macam best interest yang tidak suka akan perubahan kita tetap aja berdiri kokoh kuat untuk mengerjakan apa yang terbaik untuk murid-murid dan mahasiswa itu namanya integritas punya satu kompas satu misi yang gak akan tergoyang pada saat badai yang pasti akan terjadi itu berputar-putar gitu tidak benar bahwa dunia politik semuanya adalah orang-orang yang koru memang banyak tapi juga banyak orang dan sekarang saya masuk ke dalam pemerintahan saya baru menyadari betapa banyaknya orang-orang baik orang-orang yang punya idealisme orang-orang yang mau melakukan perubahan itu ada dan banyak cuman kadang-kadang mereka belum dikasih platform untuk keluar dan dan memperjuangkan prinsip-prinsip mereka itu di Kemendik Putri Stek banyak dari pimpinan kita itu bukan hanya dari luar tapi dari dalam dimana mereka telah berjuang dalam caranya sendiri selama ini tetapi belum dikasih platform belum dikasih panggung untuk bisa melakukan perubahan tersebut nah waktu saya masuk saya sangat senang mengetahui itu dan saya tinggal membuka pintu untuk mereka dan memberikan mereka full kepercayaan dan perlindungan untuk melakukan hal-hal yang mereka tahu dalam hatinya sudah ingin mereka lakukan jadinya jangan skeptis dulu kalau pendapat Anda bahwa politik semuanya sudah seperti itu pemerintahan semuanya sudah seperti itu mendingan tidak usah gabung karena itu sudah ada perasaan kabur dan tidak ada orang bisa melakukan perubahan kalau dia sudah skeptis pas masuk jadinya kalau kita punya kemampuan untuk menjaga idealisme kita integritas kita itu bakal menciptakan suatu viralitas pulau-pulau integritas itu ada di mana-mana di dalam pemerintahan kita dan di dalam politik kita dan itu disebabkan oleh orang-orang kuat yang berani memegang integritas mereka sehingga itu ketularan orang-orang di sekitarnya mereka tuh jadi nempel kepada mereka kepengen mengikuti cahaya itu dan itu yang saya harapkan buat teman-teman pada hari ini keluar dari sesi ini keluar dari program-program Anda dan menjadi cahaya-cahaya di lingkungan masing-masing dan sadari tanpa integritas nothing else matters gitu loh gak ada gunanya itu sukses tanpa integritas karena ada satu orang walaupun Anda gak ketangkep oleh KPK atau oleh polisi ada satu orang ya ada dua sebenarnya pihak yang gak bisa dibohongin sama Anda satu adalah Tuhan satunya lagi adalah diri Anda sendiri dan itu yang akan menggerogoti hati kita seumur hidup kita jadi gak ada gunanya ujung-ujungnya bakal kalah juga mau kita nyolong mau kita apel gak pernah ketahuan ujung-ujungnya diri kita yang akan terkikis soul kita spirit kita yang akan terkikis dan itu akan sangat transparan untuk orang-orang di sekitar kita kita gak akan pernah bahagia so integrity is number one terima kasih teman-teman mohon maaf gak bisa jawab yang lain-lain tapi saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan bukan main saya tadi memang mau meminta pertanyaan itu jadi yang terakhir karena betapa pentingnya integritas dan saya banyak belajar juga dari senior kami mas Nadiem dosen-dosen kami juga banyak yang punya integritas seperti itu pesannya mirip dengan yang disampaikan mas Nadiem mohon maaf ya ini teman-teman waktunya sudah 2 lebih 10 udah lewat 10 menit dari yang kita janjikan 15 menit malah dan memang kata mas Nadiem perlu 2 hari 2 malam untuk 1 pertanyaan tadi apalagi ada 50 pertanyaan lainnya jadi saya terima kasih mas Nadiem mohon maaf untuk yang belum tapi saya pikir kita akan punya banyak kesempatan yang lain dan kesempatan Anda bertemu mas Nadiem dan jajarannya tentunya di kesempatan yang lain saya kembalikan ke mas Jubri ya kalau mau foto-foto mumpung mas Nadiem masih ada di ruang ini sekali lagi terima kasih mas Nadiem take care sehat selalu terima kasih Pak Menteri luar biasa